Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, selamat datang di jumpa lagi dengan Megala Teman Vlog Kali ini kita ke Tapak Siring, Bali Jadi ini disini ada pura, kita akan masuk ke pura yang sangat fenomenal Seperti apa? Mari kita ke dalam Disini adalah bangunan jadi kita akan masuk Saudara-saudara, cuma ini hujan Kita akan masuk dulu Tapi kita menggiup ini ya Ini, coba Nah, pura Gunung Kawi, saudara-saudara Desa Pakraman, Tampak Siring Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Geanyar, Bali Kita akan anu dulu menggiup dulu, saudara-saudara Ternyata ini, kita berada di Geanyar, Bali Sudah-sudah, kita akan berada di Tampak Siring Di Geanyar, Bali Dan nanti kita akan menelusuri sejarah dari Bali yang ada di dalam Jadi ini pura ya, tempat ibadah orang Hindu zaman dulu Tapi ini situs purbakala, saudara-saudara Situs purbakala yang usianya sudah ratusan tahun Diduga dibangun di abad ke-11 Diduga dibangun di abad ke-11 Dan merupakan pertapaan atau pendamaan dari para raja-raja Dari raja-raja Kerajaan Bali Kuno Nah, seperti ini nanti kita akan beli ini loh Beli tiket masuk Nah, ini tiketnya masuk Kita baca dulu Oh, sudah ya Sudah dibelikan sama bosnya ini Ini bosnya membelikan Nah, ini loh Aku saja penasaran ini apa Ini pelinggih ya Corong ini digawe Tempat Saya mau tanya Jadi kita akan masuk Sudah bisa masuk, kan? Nah, kita akan masuk Sudah terang Sudah terang ini kayaknya Kita akan masuk dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahayu 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 Shamburasum Om Swastiastu Kita akan masuk Kita akan masuk ke Pura Jadi ini tempat ibadah kuno Sudara-sudara Tempat ibadah paling kuno Diduka Dibangun di abad Yang sudah lama ya Dibangun para raja-raja dulu Saya mau baca-baca dulu Deskripsinya barangkali ada Coba kita langsung masuk Ternyata disini banyak itu loh Yang jualan Aksesoris Seperti ini Bisa beli udang Duh Ternyata ada ini Apa? Ada topeng juga Sudara-sudara Kalau disini bisa beli topeng Buat itu Lu buat Du rumah Buat pajangan Ini pajangan Buat pajangan Pak ya Buat Lu 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 Ini apa namanya Kiran batok kelapa Oh kiran batok kelapa Kok telaten Oh tempat lilin Nah ini Ternyata disini ada unik Nah ini kira-kira harganya berapa Kalau yang ini Besarin seperti ini 50 ribu set 50 ribu satu set Termasuk ya Terjangkau Karena ini Pembuatannya juga rumit Seperti itu, banyak sekali ya Luar biasa ya disini ya Insya Allah nanti kita akan Bawa oleh-oleh dari sini Permisi masyarakat, mau kesana dulu Kita akan masuk dulu, saudara-saudara Ternyata ada yang pembuat Kita coba ya, lihat dulu Rumitnya proses pembuatan Ternyata diukir manual loh Asli manual, bukan mesin loh Nah ini Ini cara membuatnya ini berapa Berapa hari Kalau yang ini agak rumitan Ini sekitar 2 mingguan 2 minggu baru jadi Nah terus harganya berapa kalau Harganya kisaran 200an 200 sesuai dengan Motifnya kerumitannya Jadi ternyata seperti ini Tak kira pakai mesin, manual Berarti harus punya keagian khusus Dulu belajarnya dari mana Dari kakek saya dulu Dari kakek ya Jadi sudah Sudah generasi Dari kelapa Dari kelapa ini Oh apa ini? Ya kelapa Coba kita akan Lihat dulu Ini loh Lihat dulu yang sudah jadi Mungkin ya Orang Kalau ini tidak Apa? Tidak melihat sendiri Mungkin tidak percaya Dikira ini buatan dari mesin Ternyata ini dari tangan loh Jadi kita membeli itu Bukan barangnya Tapi nilai Nilai keseniannya Seperti itu Harganya cuma 200 ribu loh Padahal ini Dibuat Dalam jangka waktu 2 minggu Luar biasa Di luar nalar ini Sudah 2 minggu Sudah 2 minggu Sudah 2 minggu Cuma 200 ribu Harganya bayangkan Sampai gelap Gak gelap Seperti ini kita akan Coba masuk dulu Karena situsnya Ada di dalam sana Pura Gunung Kau Yang sangat terkenal Sudara-sudara Nah seperti ini ya Coba Kita masuk Nah ini Ini adalah pengumuman Nah ini ya Pengumuman bagian yang Memasuki Pura Harus berpakaian ya Seperti ini ya Kita sudah memakai Pakaian Adat Nah Luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Kita akan masuk Permisi pak Kita akan masuk Nah kalau kita masuk Pura biasanya diberi Diberi itu kain Ini gak usah pakai Gak apa-apa ya Sudah pakai ini Nah kalau sudah pakai ini Boleh masuk Terima kasih pak ya Pak boleh Bercerita sedikit pak Tentang situsnya pak Oh ini ya Informasi Jadi disini ada sumbernya ya Nah disini Kalau duduk Orang-orang yang mau Jabatan Meditasinya Tetapi bukan kita Hock Karena tidak tahu kepastian Kan begitu Katanya Dulu juga Dulu juga waktu saya kebun Bukan Sering ngelayan Tapi maaf Itu ada Ada umum Ciptaan yang bagi Karena saya Orang wilayah sini Tahun 60-an Sudah pakai Trener Mudah-mudahan sukses Amin Amin Terima kasih Seperti ini Kita akan coba Nah seperti ini nanti ya Nanti seperti ini Titusnya Kita cari deskripsinya dulu Ada apa enggak ya Deskripsinya Tidak Kita temukan Deskripsi Jadi kita langsung masuk Mungkin ini Oh bukan Bukan Kita coba akan masuk Nah ini Cagar Budaya Candi Tebing Kawi Kita akan Turun Cuma ini lagi Hujan Kita lagi Hujan Pasirin Pasirin Ini ada sungai Yang sangat Gembrojok sekali Terus disana Ada Pelinggi Untuk menaruh Sesajin Seperti itu Coba kita akan Masuk Ternyata Disini Banyak Ikan Jadi ini adalah Ikan Mahal Ikan Warna Jadi kalau Kesini kita bisa Menikmati ikan Sepertinya Ini ikannya Sudah Sudah Sudara Tuh Seperti ini Sangat Adem Terus disitu Ada Mbahnya Lagi Nunggu Nggak tahu Nunggu apa Terus pokoknya Nanti kita akan Masuk Kita akan Melihat Kita akan Me Itu ya Apa Nama Ngata ini Mereview Situs sejarah Yang ada Di Bali Ini Terus ini Ternyata Ada Bandulan Sebetulnya Sebetulnya Ini bukan Bandulan Ini Mungkin Nggak tahu Ini Apa Tempat Apa Ini Ayun Oh Ternyata Awap Tempat Di Pegunungan Ternyata Ternyata Disini Ada Bandulan Reksasa Ada Bandulan Reksasa Ternyata Lepas 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 Kita akan Turun Ya Karena Kita Kebingungan Kita Sambung Dulu Videonya Ya Sekian Dulu Karena Ini Lagi Grimis Nanti Kita Akan Sambung Kembali Lepas Lepas Terima kasih.